Halo semuanya kembali lagi di channel youtube aku Idapar Jadi di video hari ini aku mau share ke kalian semua Kenapa views tiba-tiba turun atau views tiba-tiba drop gitu ya kan Nah buat teman-teman baik itu affiliate marketing tiktok Atau buat teman-teman yang ngasih tips dan trik di tiktok Kalau misalkan views kalian tiba-tiba drop kalian wajib banget ngecek hal-hal seperti ini Nah buat teman-teman yang pengen tau boleh simak video berikut ini Dan jangan di skip karena video yang bakalan aku share pastinya bermanfaat banget buat kalian semua Oke kita langsung aja masuk ke tiktok Jadi beberapa views yang turun bisa disebabkan salah satunya oleh pelanggaran ya Aku pun pernah tiba-tiba views drop turun dan ternyata adanya pelanggaran di akun aku Nah kita akan coba cek pelanggarannya cara ceknya gimana gitu Dan kita tuh tau pelanggaran itu kenapa gitu ya kan Nah kita bakalan cek garis 3 di pojok kanan di klik aja Masuk ke alat kreator Tiktok shape untuk kreator Nah disini ada reputasi akun Reputasi akunnya luar biasa ya di klik aja Nah buat teman-teman ini tuh kalo misalkan kalian reputasinya udah ada Misalnya ada 1 poin 2 poin Itu bisa menyebabkan salah satu views kalian drop juga Jadi sama si tiktok tuh nanti bakalan kayak akun kalian tuh gak direkomendasiin buat masuk beranda orang gitu loh Jadi nanti views kalian tuh bakalan drop Nah aku juga pernah dapet pelanggaran disini cuman tidak masuk ke reputasi akun Jadi poinnya tuh belum memenuhi gitu Jadi kayak cuman teguran kayak gini aja nih Aku ada pelanggaran video Nah ini adalah produk yang aku jual Karena dulu akun aku tuh sempet jual thrifting Jadi kan aku banyak membagikan konten-konten video produk-produk thrifting Nah kemudian si tiktok itu kayak membaca bahwa konten video tidak konsisten dengan produk yang dijual Jadi bisa jadi mungkin konten video aku tuh keranjang kuningnya misalkan beda dan lain-lain gitu lah Jadi aku kena pelanggaran Terus aku juga kena di pelanggaran live Nih kalian bisa lihat ya Anda sudah lama tidak mempromosikan produk selama live Nah jadi kemarin itu karena akun aku juga dulunya jualan thrifting Dan kemarin aku baru jualan handuk lagi Makanya Si tiktok membacanya mungkin produk yang baru Jadi disini keterangannya Alasannya Anda sudah lama live Tidak mempromosikan produk selama live Masuk pelanggaran lagi Nih ya kalian bisa lihat Cuman pelanggaran-pelanggaran yang aku lakukan itu kayak masih tingkat ringan gitu loh Jadi gak masuk poin Tapi aku ada tiktok seller Atau tempat tiktok shop aku jualan Itu udah kena pelanggaran Dan udah masuk poin Kita coba lihat ya Kita masuk dulu ke tiktok seller Dan ini tuh salah satu berbagai pelanggaran yang bisa nurunin views kalian Nah penilaian produk Nih Kalian bisa lihat Eh sorry bukan penilaian produk ya Bentar Pusat pelanggaran Nah Ini tuh sebenarnya udah pernah kena poin ya Cuman karena terupdate lagi Terus aku juga sering kayak ngisi-ngisi kuis gitu Jadinya terupdate nya Nol lagi guys Jadi resiko rendah Padahal disini tuh banyak banget tuh Pelanggaran-pelanggaran Pelanggaran yang aku lakukan Kepatuhan kebijakan Metrik layanan Kepatuhan kebijakan lagi Metrik layanan Ini kalau dulu sebenarnya Poinnya tuh kalau gak salah Udah 8 atau 6 gitu loh Resikonya juga masih rendah sih ya Cuman Ini tuh kayak udah terupdate lagi Menjadi poinnya resiko rendah Karena Kayak ada ngisi kuis gitu loh guys Kalian juga bisa ngisi kuis Ngisi kuis Terus nantinya tuh Kalau udah ngisi kuis Kayak Nanti tuh pelanggaran kita tuh Bakalan terupdate Menjadi nol lagi gitu Kalau kuisnya berhasil Kayak gitu Itu salah satu cara Kalau misalkan kalian pengen Nurunin resiko rendah pelanggaran Karena kan Kalau terlalu banyak pelanggaran Si tiktoknya juga tuh Algoritmanya tuh Kayak kurang bagus aja gitu Karena ini akun misalkan Terlalu sering ada pelanggaran Jadi Video kalian tuh gak direkomendasiin guys Karena sering banget Melakukan pelanggaran Nah seperti itu Makanya Buat kalian nih Kalau misalkan bikin konten yang Oke-oke aja Maksudnya jangan yang Aneh-aneh Jadi nanti Poin kalian tuh bakalan terus naik Dan itu tuh bakalan bikin Views kalian drop ya Salah satunya Contoh aja yang aku tadi Itu Yang tadinya views tinggi Bisa jadi views drop Gara-gara pelanggaran doang Nah seperti itu ya Salah satu Apa namanya Poin Kalau misalkan kalian Viewsnya drop Kalian wajib banget Cek di pusat pelanggaran Dan juga Yang tadi aku liatin Disini ya Di reputasi akun Kalau tiktok affiliate Itu ceknya di reputasi akun Tapi kalau Tiktok seller center Atau Kayak penjual gitu Ceknya di pusat pelanggaran Yang tadi aku share Nah kalau misalkan Kalian misalnya Udah menumpuk banget nih Pelanggarannya Kalian bisa Hadiah kuis ya Nih Hadiah kuis Kurangnya poin pelanggaran Jadi Kalian tuh Kalau misalkan ngikutin kuis Yang aku bilang tadi Pelanggaran kalian bakalan Berkurang sebesar satu Untuk setiap kuis yang lulus Gitu Nih Disini kebijakan yang dilanggar Live menampilkan Merk yang menyesatkan Nah pernah juga Hadiahnya udah Kadar luarsa Nah pokoknya Seperti itu ya Kurang lebih Teman-teman Buat kalian yang banyak pelanggaran Bisa ngikutin Kuis poin pelanggaran Jadi nanti tuh Kuis Oke guys Itu dia video dari aku Untuk hari ini Semoga video yang aku share Bisa bermanfaat Buat kalian semua Jangan lupa Like, comment, subscribe Di video channel youtube aku Dan see you on my next video Bye bye selamat menikmati